Bismillahirrahmanirrahim Yaitu dalam keadaan bertawabat dan kembali kepada Allah Wado'u dan berdo'alah Wasallu dan sholatlah Wakabiru bertakbir Watasoddaku dan bersodatohlah Summa akhada s.a.w Yafsilu lahum syai'an min ma'asillahi al-kibar Kemudian mulai Rasulullah s.a.w Yufasil ya, memperinci Kalau yafsil memutuskan Memperinci kepada mereka Sedikit dari maksiat-maksiat yang besar Terhadap Allah Alatitu jibu ghababahu wa'iqabah Yang mengharuskan datangnya kemerukaan Allah Dan hukuman Allah Dan Rasulullah bersumpah di dalam petuah beliau Padahal beliau Wahuwa syadjukul masjid Beliau adalah orang yang jujur dan dipercaya Dibenarkan berita beliau Itu kalau di kalangan orang beriman Kalau ahli filsafat tidak percaya Ya ummat Muhammad Wahai ummat Muhammad Demi Allah tidak ada satu zat pun yang lebih cemburu daripada Allah s.w Untuk yang mana Hambanya yang laki-laki berzina Atau hambanya yang perempuan berzina Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasannya mereka tidak tahu dari siksaan Allah kecuali sedikit saja Walau alimu ma'alimahu s.w.t Walau alimu ma'alimahu s.w.t La'akhozahumul khawfu wal faraf Seandainya mereka tahu apa yang diketahui oleh Rasulullah s.w.t Nisaya mereka akan tertimpa ketakutan dan rasa gentar Nisaya mereka akan menangis dan gundah banyak sekali Ya barang siapa melihat siksaan Allah tentunya Kenapa dia tidak akan kuat itu Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurraqib al-Ibbi Hafidahul wa ta'ala dalam kitab Karamatul Aliyah Dan sanatnya Sohez Ada seorang tabi'in Dia sedang jalan di sebuah pekuburan tua Tabi'in bukan penakut Ahli tawhid tidak takut Walaupun tidak punya hubungan dengan Bomo atau ahli tawhid tidak takut Nah Allah memberi ujian yang lebih besar Tapi tidak apa-apa Kemudian apa Tiba-tiba saja di salah satu kubur itu Keluar orang melompat keluar dari kubur Dalam keadaan penuh api Mampu lari juga dia Tapi apa Dalam keadaan badannya itu dirantai Dan rantainya juga terbuat dari api Mengatakan tolong aku kasih aku air Ketakutan dia siapa ini masuk keluar dari kubur Kemudian di belakangnya keluar satu orang lagi Menarik kubur Menarik apa Menarik besi tadi itu Rantai tadi mengatakan Wahai Allah jangan kasih dia air minum Dia itu adalah orang jahat Kemudian apa Ditarik dan masuk lagi ke alam kubur Disiksa lagi di dalam Nah dia pulang ke rumah Dia mengatakan Sekian hari saya tidak mampu makan Ya ngeri Kalau kita bayangkan sekarang Tidak masalah sekitar membayangkan Tapi ketika betul-betul lihat Mungkin baru terasa Betapa menakutkannya Kejadian semacam itu Dan apa itu disebutkan Bahwasannya dia sampai demam Dan juga apa disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah Di dalam kitab beliau Dan ini dibenarkan oleh murid beliau Imam siapa itu Ibn Rajab Al-Hambali Di dalam kitab beliau Ahwalul kubur Imam Ibnul Qayyim menceritakan Dari teman beliau yang terpercaya Yaitu ketika orang ini Sedang berjalan di luar Luar benteng Syam Dan melewati apa Melewati kubur Kemudian apa Tiba-tiba di tengah-tengah Salah satu kubur itu Tampak seperti Ada Ada keranda mayat Yang terbuat dari cermin Tembus pandang Dan di dalamnya Ada orang yang sedang dibakar Terkejut dia Kemudian dia Menggosok-gosok matanya Apakah ini mimpi Kemudian apa Dia mengatakan Oh ini bukan mimpi Kemudian dia lihat Dinding benteng dari Apa kota Syam Dan memang masih ada di situ Oh berarti ini bukan mimpi Dan waktu itu memang Matahari sudah hampir terbenam Maka langsung apa Dia masuk ke benteng situ Nah kemudian apa Sekian hari dia Tidak mampu makan dan minum Dan dia demam Nah setelah kurang lebih Tiga hari dia bertanya Kepada orang-orang di kota itu Pada tanggal sekian-sekian Apa ada orang mati Oh ada itu si Fulan Yang suka ambil pajak tuh Nah petugas pajak Ternyata matinya disiksa Macam itu Itu menunjukkan bahwasannya Siksaan kubur itu Memang menakutkan Kalau kita tahu Tidak akan mampu Kita makan dan minum Dan tidur dan sebagainya Dan juga disebutkan Dalam sanat yang sohe juga Di Oleh Siapa itu Syahuna Abdul Rakib Al-Ibi Syafahullah Memang beliau sakit Belakangnya sakit-sakitan terus Beliau itu Dengan sanat yang sohe disebutkan Ada seseorang Bercerita Saudara saya meninggal Dan saya sedih Karena dia Saudara yang sangat Saya sayangi Kemudian setelah Dimakamkan itu Maka orang lain pada pulang Saya masih disitu Kemudian apa Sambil saya menangis Tiba-tiba Saya dengar sesuatu Seperti ada suara Dan terulang-ulang Suara itu Mengatakan Istilahnya Mengembangkan udur-udur Dan mengatakan Kesedihannya Dan seterusnya Dan dia dengar Oh ini kubur saudara saya Maka begitu Kemudian dia Mendekatkan telinga dia Ke Ke tanah tersebut Tiba-tiba muncul panah Keluar dari Dari situ Mengarah ke dia Maka dia takut Langsung lari Yang Allah Ta'ala Tidak mengizinkan Malaikat tidak mengizinkan Untuk orang ini Mendengar selanjutnya Dan seterusnya Dan banyak kisah-kisah itu Disebutkan dalam Kitab Karamatul Awliya Dengan sanat yang sahih Makanya Kalau Kita mengetahui Seperti yang diketahui Oleh Rasulullah Tidak mungkin kita akan Hidup dengan apa Dengan nyaman Tapi ini adalah Ujian untuk kita Untuk apa Apakah kita percaya Dengan berita-berita Yang sahih tadi Ataukah Kita tidak percaya Dan seterusnya Sementara Rasulullah Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Khayyam Rahimahullah Ta'ala Di dalam Kitab beliau Rawdutul Muhibbin Jiwa beliau Tidak seperti jiwa manusia yang lain Jiwa beliau itu Betul-betul sangat kuat Dan tidak goncang Berapa banyak para tabiin Yang ketika Sangat mendalam Ketika Mentadaburi Al-Quran Beliau Tidak kuat Kemudian Menangis dan pingsan Tapi jiwa Rasulullah Kuat Kalau sahabat Menangis dan Tidak pingsan Jiwa sahabat juga kuat Nah bagaimana Dengan orang-orang Yang setelah itu Yang bukan hanya Mentadaburi Al-Quran Bahkan Mendengar Teriakan-teriakan Di alam kubur Atau mendengar tangisan Nih saya apa Mereka tidak akan hidup Dengan nyaman Setelah itu Maka ini adalah Hikmah dari Allah Untuk alam kubur itu Di hijabi dari kita Kita lanjutkan Kita lanjutkan Rabbana Ajirna Tanpa Tasjid Wahai Rabb kami Lindungilah kami Dari siksaanmu Warhamna Birahmatik Dan Rahmatilah kami Dengan kasih sayangmu Allati Wasiatkullah Syait Yang meliputi Segala sesuatu Wa Walidina Dan juga Ayah ibu kami Wa Masyayikhina Dan para masyayikh kami Para guru kami Wa Akaribina Dan sanak kerabat kami Walmuslimina Ajma'ina Amin Dan muslimin semuanya Kabulkanlah ya Allah Cahit Mendoakan semua Tanbeh Perlu diingat Tulahit Hendaknya engkau perhatikan Anna fi sifati Solatil kusuf Tafsilan layu Jadu fil hadis Ladi ma'ana Bahwasannya di dalam Sifat solat kusuf Itu ada perincian Yang tidak didapatkan Di dalam hadis Yang bersama kita ini Wa qat akhattuhu Mina riwayatil ukhran Saya telah mengambilnya Dari riwayat yang lain An Aisyah Dari Aisyah Al mawjudah Fisohi haini aydan Di dalam Sohibu khari muslim juga Litak mulal faedah Agar faedah menjadi sempurna Baik Pelanjutannya besok Wallahu a'ala Insya Allah Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati